Warga Desa Adiluhur Kecamatan Adi Mulyo semangat bahu-membahu membangun jalan rabat beton dalam kegiatan fisik TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2020. Dari rencana 696 meter panjang jalan yang dibangun hingga kini sudah terrealisasi 40%. Program TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 oleh Kodim 0709 Kebumen di Desa Adiluhur Kecamatan Adi Mulyo saat ini telah mampu melaksanakan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 696 meter, lebar 3 meter, dan tebal 0,20 meter hingga tahap 40% selesai. Untuk melaksanakan kegiatan fisik berupa rabat beton ini, TNI dibantu dengan warga masyarakat bergotong royong melaksanakan pengocoran jalan. Kepala Desa Adiluhur Supardi mengatakan bahwa program TMMD ini cukup luar biasa. karena bermanfaat untuk aset ekonomi di Desa Adiluhur. Kepala Desa berharap dengan adanya pembangunan jalan rabat beton dapat meningkatkan perekonomian warga. Dan aset tersebut, jalan tersebut, bermanfaat sekali untuk memasarkan perekonomian atau hasil daripada Desa Adiluhur. Dari Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo, tim Liputan Rati TV memberitakan.